Persilahkan Ketua Umum Saat Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinik, yaitu Prof. Dr. Ariyati, untuk sharing dengan kita bagaimana kondisi penanganan COVID-19 di Indonesia. Kami persilahkan Prof. Ariyati. Kami persilahkan Profesor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Prof. Wang, Prof. Liu, Prof. Cheng Bin sebagai moderator dan seluruh pemirsa yang ada. Pada siang ini, saya akan membahas mengenai perspektif dan tantangan laboratorium di Indonesia dalam menghadapi COVID-19. Terima kasih kepada pihak Mindray yang telah memfasilitasi adanya webinar ini. Jadi kita tahu bahwa saat ini di Indonesia, kondisinya tadi pagi kami dapatkan bahwa telah dijumpai sejumlah 4.557 kasus yang positif dengan PCR dan yang meninggal adalah sebanyak 8.7 persen, yaitu sebanyak 399 pasien yang meninggal dan demikian juga yang sembuh juga sudah cukup banyak. Kita lihat bahwa Indonesia termasuk urutan ke-38 dari negara dengan jumlah kasus terkonfirmasi yang tertinggi di dunia. Dengan case fatality rate yang cukup tinggi yaitu sekitar 8.75 persen. Kita lihat sejak awal ditemukan kasus di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020, yaitu kemudian WHO mengatakan pandemi di tanggal 11 Maret, di Indonesia kondisinya semakin lama, semakin tinggi. Demikian juga tingginya kasus yang meninggal ditandai dengan CFR yang sangat tinggi. Bagaimana dengan keresahan masyarakat? Tentu masyarakat sangat keresah sehingga akhirnya melakukan berbagai macam hal yang diakini dapat menyembuhkan, yaitu misalnya dengan memakan bawang putih, bawang bombay, jahe rebus, kemudian jus pare, ataupun menghirup uat panas, dan lain-lain, di mana tentunya hal-hal ini ternyata belum dapat menjegah atau mengatasi COVID-19 ini. Dan dampak psikososial dari adanya COVID-19 ini, kita lihat di masyarakat, bahwa ternyata COVID-19 ini seperti suatu stigma, seperti HIV-AIDS, atau seperti penyakit pusta, yang sepertinya harus dihindari. Sehingga mereka takut, mereka tidak jujur mengenai gejala apa yang dialaminya. Karena mereka takut dikucilkan. Mereka takut kalau dibawa ke rumah sakit. Oleh karena itu, mereka karena semakin takut, maka tentu mereka tidak mau diperiksa. Sehingga penularan akan semakin meluas. Ditandai dengan adanya tes-tes masal yang dilihat di berbagai negara ini, di mana di Indonesia dikatakan baru 48 per 1 juta penduduk yang melakukan tes masal. Tentu hal ini juga tak terlepas dari ketersediaan alat PCR yang saat ini belum dapat dijangkau secara meluas. Apalagi dampak keresahan masyarakat. Mulailah merebak berbagai macam tes-tes, rapid test, mau lewat online yang harganya sangat tinggi, sampai 900 ribu, kemudian berbagai macam tawaran-tawaran dari berbagai lab swasta, rumah sakit swasta, pelayanan drive-thru, semua kebanyakan menggunakan pembelajaran rapid test di bodi. Nah, semua ini kita lihat sebetulnya asimptomatis atau yang tidak berkejala tadi, seolah-olah seperti fenomena gunung es. di mana yang kita lihat adalah yang mereka-mereka yang dirawat di rumah sakit. Jadi yang sesungguhnya yang tidak diperiksa, yang sesungguhnya mungkin mereka itu sesungguhnya positif, baik yang tidak berkejala asimptomatis, ataupun mereka yang mungkin ringan-ringan saja, mereka tidak memeriksakan dirinya. Dan itu pun juga disebabkan karena fasilitas yang masih terbatas, baik dalam hal PCR terutama. Nah, bagaimana dengan regulasi pemerintah? Kita lihat bahwa laboratorium merupakan bagian yang amat sangat penting untuk mendeteksi ini, dan kita lihat bahwa mulai dari tanggal 10 Maret, kita lihat di sini telah ada peraturan penelihatan yang menetapkan rumah sakit perujukan untuk penanggulangan penyakit infeksi emerging, termasuk COVID ini, dan kemudian di tanggal 19 dan 26 Maret, ini kedua-duanya ternyata sudah membahas mengenai KMK di mana, ini laboratorium apa saja, mana saja yang bisa memeriksa COVID-19 ini dengan menggunakan pemeriksaan PCR. Dan itu pun masih sangat terbatas, baru sejumlah 15 laboratorium yang ditunjuk oleh pemerintah di saat itu, di mana Baid Bantes merupakan tempat rujutannya. Di tanggal 7 April, kita berbahagia bahwa keluar suat edaran di nomor 234 tahun 2020, di mana kemudian dikeluarkan perdoman mengenai pemeriksaan uji PCR ini dengan menggunakan real-time PCR ataupun menggunakan TCM yang dapat dilakukan baik oleh negeri maupun swasta. Dan kemarin, baru saja Bapak Presiden kita Jokowi mengumumkan bahwa dengan Kepres nomor 12 2020, bahwa penutapan bencana non-alam penyebaran coronavirus COVID-19 ini sebagai bencana nasional. Nah, ini adalah peta di mana ketersediaan berbagai pemerintahan PCR yang disenggalkan oleh pemerintah. Tentu akan semakin bertambah dengan adanya suat edaran yang 234 yang baru diterbitkan minggu yang lalu, sehingga mudah-mudahan akan semakin banyak lab-lab baik negeri maupun pemerintah maupun swasta yang dapat memeriksa PCR ini. Ini adalah tadi yang saya katakan mengenai suat edaran nomor 234 tahun 2020, di mana untuk PCR ini dapat dilakukan oleh lab klinik baik pemerintah maupun swasta. Namun, tentu jangan lupa bahwa semua hasil uji ini, baik positif maupun hasil yang negatif, harus disampaikan kepada balik bangkes melalui aplikasi yang tertera di dalam suat edaran ini. Nah, ini adalah keputusan Presiden yang kemarin diterbitkan tentang penutapan COVID-19 sebagai bencana nasional. Kita tahu bahwa semua keputusan PCR harus dilaporkan ke laboratorium menunjukkan balik bangkes agar dapat terdata dengan satu komando. Ini adalah berbagai pedoman penanganan cepat medis yang ditulukan oleh kubus tugas tanggal 23 Maret, dan kemudian juga dikeluarkannya pedoman pencegahan dan pengendalian COVID-19 oleh resmi, oleh Kemenkes, ini sudah yang keempat. Jadi, dokumen resmi yang keempat per 27 Maret 2020. Nah, ini adalah dasar rekomendasi REAKIN, di dalam itu dapat dilihat di dua pedoman yang tadi di depan, yaitu tentang apa saja real-time PCR COVID-19, demikian juga untuk RDT antibody, rapid test antibody, dan sekarang kita masuk ke bagaimana peran laboratorium. Kita semua tahu bahwa laboratorium itu tidak hanya rapid test dan molekuler, yang sekarang disengangungkan selama ini hanyalah dua test itu tadi. Saya sependapat dengan dua speaker pendahulu bahwa kita harus melihat juga bagaimana dengan hematologi dasarnya. Yang sering kita lupakan adalah periksa darah lengkap. Itu sudah dimintakan, tapi mungkin tidak terlalu fokus ke situ. Apa saja yang harus kita lihat dari darah lengkap atau yang namanya complete blood count. Di samping itu, apabila kita lakukan pemantauan, tentu diperlukan pemeriksaan hemostasis, baik PPT-APTT maupun D-dimer. D-dimer ini merupakan parameter yang dapat dipakai untuk melihat keparahan suatu penyakit COVID-19 ini. Di samping itu, pemeriksaan kimia klinik, jangan lupakan pemeriksaan liver function test seperti SKUT, SKPT, dan lain-lain, renal function test, kreatinian dan bun, dan juga analisis gas darah untuk memantau bagaimana kondisi pasien. Di samping itu, bagaimana juga inflamasi. Inflamasi pada COVID-19 semakin tinggi, maka akan menunjukkan akan semakin parah. Tadi pembicaraan sebelumnya mengatakan pada kasus MERS-CoV bahwa dengan CRP lebih dari 40 mg per liter, terjadi gagal nafas yang akut. Di samping itu, kita juga bisa memperiksa ferritin. Ferritin adalah suatu akut vis reaktan seperti CRP untuk melihat juga apakah itu adakah suatu inflamasi. Dan antibody yang sekarang banyak dijumpai, baik IgG, IgM, ataupun antibody total terhadap COVID-19. Dan termasuk PCR yang terakhir yang sekarang sedang digalakkan, yaitu baik tes cepat molekuler ataupun real-time PCR. Ada empat macam protokol laboratorium yang kami usulkan dari PD Sparklin, yaitu screening, diagnosis, pemantauan, maupun surveillance. Ini saya hanya menyorotin dari CDC-nya saja, dari data lengkapnya saja, yaitu itulah limfosid absolutnya. Jadi kalau teman-teman melihat hasil dari hasil print-out art hematology analyzer, lihatlah halaman yang terakhir yang ada hasil kuat dari alatnya, limfosidnya itu berapa persen. Apabila tidak ada hitungan absolutnya, hitung sendiri bisa. Jadi limfosid berapa persen? Limpfosid persen dikalikan jumlah lekosidnya. Bila di bawah 1.500 per mikroliter, hati-hati. Dan bagaimana cara menghitung NLR? Lihatlah di persentasenya hitung jenis. Netrophil dibagi limfosid persen, kemudian kita lihat berapa rasionya. Dia lebih dari 3,13, hati-hati. Dengan CRP, dia ada 10 mg per liter. Kemudian, karena ini screening, kalau saja idealnya adalah PCR kita tidak memiliki, kita bisa juga menggunakan rapid test. Kalau ada adigen, karena sekarang adigen belum masuk, antibody bisa kita gunakan. Nah, namun hati-hati. Sebaiknya supervisi oleh dator spesialis patologi klinik, dan interpretasinya adalah karena ini screening, baik yang menggunakan drive-thru, baik lab-lab swasta, baik rumah sakit swasta, saya menghimbau, tolong semua membuat inform konsen agar mereka yang merisakan rapid test itu harus mau diperiksa dua kali. Jadi, kalau sekarang periksa harus mau, 10 hari lagi kembali. Agar kita tidak mendapatkan kasus yang ternyata siapa tahu positif 10 hari kemudian, namun dia sudah senang dengan hasil negatif, maka akan jalan-jalan dan akan berpotensi menularkan pada orang lain. Jadi, apabila teman-teman akan, teman-teman dari vihak lab swasta, atau rumah sakit swasta, atau drive-thru sekalipun, tolong lakukan hal ini. Jadi, kalau mereka itu ternyata positif hasil rapid test antibody-nya, yang di mana seharusnya itu dilakukan PCR, lakukan PCR. Apabila tidak memungkinkan, bila tidak ada kejala, ataupun kejalaan yang ringan, harus dilakukan PHBS. Perilaku hidup bersih dan sehat, yang nanti akan saya terangkan di belakang. Dan jangan lupa, semua hasil dari rapid test, tolong dilaporkan ke DINCES, agar DINCES, Dinas Kesehatan dapat memantau bagaimana transmisi atau papanan yang ada untuk suatu surveillance yang ada di Indonesia. Nah, ini adalah contoh dari hasil rapid test yang non-reaktif. Jadi, ini bisa diadopsi oleh teman-teman semua apabila hasil non-reaktif tidak menyingkirkan kemungkinan terinfeksi SARS-CoV-2 sehingga masih berisiko menularkan kepada orang yang lain. Oleh karena itu, perlu pemeriksaan 10 hari kemudian. Jangan-jangan ini masih masa inkubasi. Sedangkan hasil non-reaktif sendiri bisa terjadi pada seseorang yang belum terinfeksi atau yang tidak terinfeksi dan Windows period atau imun kompromis atau memang ada tapi kadar antibody-nya di bawah deteksi alat. Nanti akan saya terangkan bahwa pada mereka yang terinfeksi di mana ringan-ringan saja, itu biasanya antibody-nya tidak akan terlalu tinggi. Berbeda dengan mereka yang berkejala sangat berat. Sehingga sebagai saran, apabila rapid test antibody itu non-reaktif, maka harus diulangi 10 hari lagi. Dan bila pengulangan kedua itu ternyata hasilnya non-reaktif, maka dikatakan belum atau tidak terdeteksi anti-SARS-CoV-2. Dan tetaplah melakukan PHBS dan physical distancing. Selanjutnya bila hasilnya reaktif, bagaimana? Hasil reaktif antibody belum dapat memastikan ini suatu infeksi SARS-CoV-2. Karena bisa saja terjadi memang betul reaktif, tapi bisa juga adanya suatu reaksi silang dengan virus corona yang lain. Karena kita tahu bahwa sudah lebih dari 20 tahun, kita tahu bahwa corona itu ada di sekitar kita, di dunia. Nah, berbagai macam common cold karena virus corona yang lain, itu pun juga dapat cross-reaksi dengan antibody ini atau virus lain yang menyerupai. Sehingga idealnya memang dilanjutkan pemeriksaan dengan PCR. Bagaimana diagnosis? Di diagnosis kita lihat kembali lagi ke CBC atau darah lengkap lagi. Lihatlah berapa virus absolutnya, lihatlah NLR-nya, CRP-nya. Kemudian apabila memungkinkan, teskan dengan PCR. Tetapi dalam masa tunggu PCR yang mungkin masih lama, hasilnya mungkin saat ini banyak keluhan sampai 5-8 hari, nah saat itu lakukanlah pemeriksaan antibody. Jadi, saya setuju dengan pembicaraan sebelumnya, antibody tempatnya adalah kombinasi. Dapat dilakukan kombinasi antara antibody dengan PCR, dan kita bisa melihat bahwa beberapa yang telah kita lakukan, yang kami lakukan, bahwa antibody ternyata, pasien yang sedang menunggu PCR, ternyata hasil PCR-nya kemudian keluar hasilnya juga positif. Walaupun kita tahu bahwa spesifisitasnya tentu tidak 100%, tetapi ada beberapa reagen rapid test yang cukup baik sampai 90%. Walaupun sensitifitasnya mungkin adalah sekitar 40% sampai 70%. Nah, ini adalah salah satu panduan dari Early World Score, dari EWS, COVID-19, dari SONG 2020. Saya menyorti pada NLR. Bila NLR lebih dari 5,8, yang tadi kan 3,13, 5,8, maka ini sudah lebih jauh, lebih highly suspected patient, walaupun kita tentu jangan lupakan dengan klinis, dan tentu teman-teman radiologi, CT scan, dari hasil paru, apakah ada GGO, dari umur, dan lain-lain. Ini adalah contoh yang beberapa kali saya tayangkan, ini adalah pasien yang real patient, real patient yang terkonfirmasi COVID-19, di mana lymphocytum absolutnya itu 530, jelas sangat rendah, di bawah 1.100, dan NLR-nya 14,68, di atas jauh 5,85. Demikian juga pasien yang di sebelah kanan. Ini adalah pasien yang juga COVID-19-nya positif, PCR-nya, dengan lymphocytum absolut yang 1.060 per mikroliter, artinya di bawah 1.100, dengan NLR-nya 12,1, artinya di atas 5,8. Kita lihat bahwa ternyata terbukti bahwa sangat berguna lymphocytum absolut atau ELC maupun NLR-nya. Bagaimana dengan pemantauan? Pemantauan tentu kita harus melihat, sesuaikan dengan klinis. Sekali lagi, teman-teman klinis, doter paru, doter penyakit dalam, dan lain-lain, terima kasih, karena justru tergantung dari mereka lah, maka kita melakukan pemantauan ini, yang di laboratorium. Kembali lagi ke jumlah lekosit, jangan lupakan jumlah lekosit. Tadi kita pikirkan bahwa tidak hanya virus, bisa saja tadinya maksudnya karena virus, kemudian ketambahan koinfeksi dengan bakteri. Bisa saja sekarang akhirnya bertambahlah menjadi infeksi bakterial. Sehingga teman-teman di laboratorium, apabila menemukan lekositosis, jangan lupa nih, cek di hapusan darah tepi. Apakah ada gambaran left shift, suatu step yang meningkat, ataukah ada gambaran suatu imajer, genulocyte, apakah ada metamilosid, melosid ataupun promilosid, kemudian kita lihat apakah ada toksigranol, apakah ada vakulisasi, tolong kombinasikan itu. Bagaimana dengan virus absolut, NLR lagi, bila keadaannya memberat, trombosidnya bagaimana, apakah trombositopenia, CRP-nya apakah tinggi sekali, sampai 240 tadi. Prococitonin apabila tinggi sekali, pikirkan mungkin ada satu infeksi bakterial. Veritin kok memungkinkan, dia juga akan sangat tinggi. Ada asidosis respiratorik, dan bagaimana dengan didimer, dan lain-lain. Nah, saat tadi itu, kalau kita belum merisakan PCR-nya. Ini adalah gambar di mana kita bisa memantau bahwa dari perjalanan dari awal, pasien masuk, bagaimana adalah lengkapnya, atau CBC-nya. Kita bisa lihat lymphocit count-nya, kita bisa lihat NLR-nya, kita bisa lihat perjalanan CRP-nya, yang akan semakin tinggi, pasien akan semakin berat, namun begitu pasien sudah mulai membaik dan menyembuh, semua akan kembali ke normal. Lymphocit akan naik antara 25 sampai dengan 40 persen. Dan absolutnya pun juga akan naik di atas 1.500 per mikroliter. Nah, ini adalah contoh gambaran dari hari ke hari, ini pasien yang ringan-ringan saja, dari lymphocit count-nya 1.089, kemudian naik, turun menjadi 994, kemudian naik lagi, dan akhirnya menjadi normal di atas 1.500. Sedangkan NLR-nya, di atas 5,85, kemudian turun menjadi di bawah 3,13, pada saat sudah membaik. CRP-nya dari 44, akhirnya menjadi di bawah 10, waktu sudah membaik. Nah, ini adalah surveillance, yaitu kita mengkombinasikan antara antibody dan PCR. Ini pun direkomendasi oleh IFCC. Jadi, pembesaran repetus antibody maupun PCR, jangan lupakan teman-teman semua, harus dilaporkan ke rintas tempat. Dan ini berlaku tidak hanya di pemerintah, saya kira juga di teman-teman swasta, maupun yang melakukan drive-thru. Nah, ini kita lihat bahwa alur yang ada di Kemenkes Revisi 4 tadi, baik OTG, ODP, maupun PDP, bila positif, ingat, dua kali PCR-nya. Kita tahu bahwa PCR itu sensitivitasnya tidak juga terlalu tinggi, jadi sekitar 70%, bahkan ada referensi yang mengatakan pada nasofarin swap, itu antara 51-68%. artinya kalau kita melakukan PCR dua kali betul-betul kita akan menangkap kekurangan yang mungkin hari sebelumnya. Jadi, dengan dua hari betul-betul, kemudian kita lihat kalau terkonfirmasi, jadi kalau mereka yang terkonfirmasi apabila tanpa gejala ataupun ringan, itu cukup isolasi diri di rumah, dan terapkan PHBS dan physical distancing. Sedangkan bagaimana, bila repetasinya negatif, jangan lupa, jangan senang-senang, kalau mereka itu adalah bebas dari COVID. Tapi mungkin saja dalam masa inkubasi, segera periksa kembali 10 hari kemudian, dan tetap dalam waktu 10 hari, harus isolasi diri, dan physical distancing juga. Bagaimana awareness? Perhatikan tadi, pre-analytik yang telah diterangkan oleh pembicaraan sebelumnya, pre-analytik apapun, maukah repetas menggunakan kapiler, kapiler tentu lebih rendah hasilnya daripada dengan menggunakan serum, ataupun dengan menggunakan plasma, lebih rendah yang kapiler. Sedangkan untuk darah lengkap, teman-teman hati-hati juga, kalau lequocytosis, pikirkan apakah ini ada poinvasi dengan bakteri. Bagaimana repetas antibody? Bagaimana dengan molekuler? Tadi telah diterangkan oleh pembicara Prof. Liu, telah menerangkan tentang molekuler, hati-hati dari pengambilan swabnya, hati-hati apabila tidak mencapai nasofaring, dan juga ekstraksinya, berbagai macam itu dapat mempengaruhi hasil dari interpretasi molekuler. Demikian juga pelaporannya harus terkontrol, dan hipotesis responsum imun yang bervariasi, yang menyebabkan, tadi kita bisa melihat bagaimana gambaran tabel yang dibuat oleh Prof. Liu. Jadi terima kasih Prof. Liu yang telah membuat bagaimana PCR positif, IgM negatif, IgG positif, dan sebagainya. Teman-teman bisa melihat gambaran tadi. Kemudian interpretasi untuk kombinasi antibody dan molekuler pun, tolong diperhatikan, serta validitas semua modalitas laboratorium. Jadi sensitivitas dan spesifikasi idealnya, kita melihat bagaimana di negara sana, apakah mereka telah di-approve oleh Korean FDA approved, atau China FDA approved, dan sebagainya. Nah, ini adalah potensial preanalitik dan analitik, yang telah dirangkan di depan. Ini adalah suatu jurnal yang menerangkan tentang viral kinetics dan antibody response pada pasien COVID-19. Penelitian ini pada 67 pasien, yaitu mendapatkan 1.602 spacemen, yaitu dari swab nasofaring, dari sputum, dari fesers, dari urin, dan dari plasma. Kita lihat bahwa dari median adanya RNA pada swab nasofaring, ada yang sampai hari ke-38. Ini pada pasien yang severe, pada pasien yang berat. Jadi hati-hati, tidak semudah seperti teori yang diketahui sebelumnya. Nah, demikian juga pada sputum, yaitu sampai hari ke-37 ada yang masih positif, bahkan mereka juga memperkisah pada fesis. Nah, demikian kita lihat bahwa RNA dari SARS-CoV-2 itu masih dapat di deteksi sampel apapun, sampai lebih dari 30 hari. Jadi 20,9 persen. IKM muncul di hari ke-7, bisa meningkat sampai puncaknya di hari ke-28, dan hari ke-42 berakhir. IGG meningkat pada hari ke-10, kemudian meningkat sangat tajam, kemudian akan berakhir di hari ke-49 akan terus meningkat. Sedangkan keadaan antibody IGM maupun IGG lebih tinggi pada pasien yang klinisnya berat, dibandingkan dengan klinis yang ringan, dan ini yang menarik. Ternyata mereka yang berat, ternyata antibody-nya itu lebih tinggi tadi itu, viral clearance-nya ternyata lebih sulit. Jadi mereka yang berat, ternyata viral clearance-nya itu lebih lambat dibandingkan dengan mereka yang kejadian ringan akan lebih cepat di clearance-nya. Ini adalah contoh dari tadi yang telah saya terangkan, bahwa IGM itu meningkat di hari ke-7 dan menghilang di hari ke-42, pada yang severe lebih tinggi daripada yang non-severe. Ini adalah IGG yang meningkat pada hari ke-10 dan turun di hari ke-49, namun tetap positif. Nah ini yang saya katakan menarik, yaitu pada viral clearance pada mereka-mereka yang severe, itu ternyata viral clearance-nya itu lebih rendah. Jadi mereka-mereka yang justru yang ringan-ringan saja, malah semakin cepat adanya viral clearance ini sangat menarik. Nah tentu dengan kombinasi antibody dan PCR akan saling melengkapi dan akan meningkatkan sensitivitas. Apa saja permasalahan uji molekuler? Mulai dari pengambilannya, jenis dari swab-nya, apakah delkron, apakah katten, apakah rayon, dan itu akan mempengaruhi. Bagaimana VTM-nya tersedia? BSL telah dikatakan oleh pembicaraan sebelumnya, U-50, cabine-nya tipe 2, APD-nya harus level 3, dan tidak semua lep dapat mengerjakan uji molekuler. Dan antriannya yang cukup panjang, serta hasilnya yang cukup lama, dikeluarkan oleh teman-teman, ada sampai 5-8 hari. Tentu ini menjadi masalah bagi kita semua. Dan penekanan saya bahwa karena ini bisa diperhatikan, bisa dikerjakan oleh swasta juga, teman-teman di swasta yang mengerjakan ini, tolong diperhatikan semua persyaratan mulai dari analitiknya, dan tolong dilaporkan kepada by the bankers. Nah, dengan SA Menkes yang baru, dengan perluasan izin pengerjaan PCR ini, maka bagaimana kenyataannya di lapangan? Di lapangan saat ini, saya menghimbau kepada pemerintah, karena swab dan VTM ini saat ini sulit, tidak tersedia, dan di beberapa vendor juga kosong, di mana juga APD yang kurang, kemudian juga spesifikasi lab-nya yang juga mungkin masih banyak yang menurut dibenahi, tidak semua SDM terlatih, Regen dan Art juga masih banyak yang inden, ini semua jadi PR. Jadi PR gitu lah. PR. Mohon izin kepada pihak-pihak yang berwenang dalam hal ini, sehingga didapat percepatan untuk pengerjaan RT-PCR ini. Permasalahan kedua, bagaimana menikapi hasil yang diselepansi? Tentu kita tahu bahwa tadi ada yang menggunakan berbagai macam target gen yang diterangkan oleh Profesor Liu juga, nah itu bagaimana menikapinya target yang tadi, kalau menggunakan envelope, ternyata harus kemudian di pengulangan, ya tadi ada pengulangan, ekstraksi yang otomatis, ataupun yang manual. Tentu kalau yang manual, itu harus membutuhkan skill yang sangat. Karena tahun 2002, saya pernah mengerjakan pemerintah yang menggunakan ekstraksi manual, RNA itu sangat membutuhkan skill, sehingga kalau tidak skill, maka bisa false negatif. Demikian juga perbedaan peralatan, dan tentu semua hasil harus dikirim ke sebaik bankers. Protokol Berlin mengatakan bahwa, apabila screening gen A itu harus dikonfirmasi dengan gen RDRP yang lebih spesifik. Nah, kita lihat nih, berbagai bila cakupan gen, ada dari ORF 1A, 1B, RDRP yang spesifik, kemudian S yang kurang spesifik, kemudian A yang tadi juga dikatakan, ternyata harus juga di cek ke pulang. N, ada N1, N2 yang spesifik, N3 yang mungkin 40. Nah, ini adalah berbagai macam target gen. Kita lihat berbagai macam, ini CDC tadi 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 dikatakan, ini adalah gene expert, ini adalah Abbott, adalah ROSC, gene, SD biosensor, ada SD bioline, ada gene body, ada Bionir, ada Biocare, ada Solzhen, dan berbagai macam lain, mohon maaf yang saya belum sebutkan. Berbagai macam yang akan masuk ke sini, Abbott, sorry, Biorad, Biorad juga. Bagaimana interpretasinya? Ternyata ini masih menjadi PR juga. Karena kita akan melihat bahwa ada yang namanya, positif betul, ada yang positif masih bersamtif. Nah, kita lihat nih, berbagai macam peralatan, ada gene expert, ini adalah contoh-contoh yang ada, ada ROSC, ada macam-macam ini. Dengan repetas ini, walaupun antibody sekarang banyak sekali masuk, dengan harga yang mungkin dibanding PCR lebih terjangkau, namun wajib konfirmasi PCR bila positif. Benarkah? Apakah PCR reagen, alat yang ada sudah siap? Ini PR. Kemudian bagaimana penanganannya? Ini adalah dari Kemenkes mengatakan bahwa repetas, antibody, antigen, itu bisa dilakukan pada OTG atau kasus kontak dengan pasien terkonfirmasi, pada wilayah di mana seseharusnya ODP dan PDP itu mengerjakan PCR, namun bila tidak ada PCR, maka wilayah-wilayah ini boleh mengerjakan repetas, apalagi kalau tidak memiliki fasilitas lain, tidak hanya PCR, tapi tidak punya swab, tidak punya VTM, juga bisa dapat digunakan untuk skier yang awal, tapi tetap harus konfirmasi dengan PCR. Ini adalah panduan yang kami dari perhimpunan dokter spesialis patoklinik mengeluarkan berbagai macam panduan, dan pitfall-nya yaitu bila hasil positif, pikirkan ada false positif, yaitu kasus reaksi juga dengan antibody coronavirus yang lain, ataupun antibody dengan virus yang mirip dengan corona yang sekarang, false negative bisa karena memang negatif, atau sorry, negatif memang negatif, atau false negative, yaitu betulnya antibody, antibody, atau immunocompromise, atau antibody di bawah desi alat, tadi dikatakan oleh pembicaraan sebelumnya, bahwa bisa saja karena memang sensitivitas dari alatnya yang kurang baik. Nah ini adalah alurnya, alur dari pemerintah saya ulangi lagi, tapi saya menyoroti pada bagaimana dengan hasil rapid test antibody yang negatif, bagaimana sistem pelaporannya, apakah 10 hari kemudian sudah bisa dilakukan, harus bisa, kemudian kalau bisa, ini harus dilaporkan ke Dintas, agar Dintas punya data mengenai surveilers, di mana ada paparan atau transmisi. Nah, upaya part clean kita tahu bahwa, maaf, mungkin teman-teman banyak yang belum tahu bahwa, perhimpunan atau spesial perlalu, kita punya 1.000, hampir 1.600 SPK, yang tersebar di 30 cabang, dari Sabang sampai Merauke, yang teman-teman apabila mau mendownload, kita memiliki website, www.pedesparkin.or.id, yang dapat melihat apa saja berita yang ada di website kami. Ini adalah berbagai panduan kami, mulai dari manajemen spesimen, dan PPI, yang telah kita keluarkan pada tanggal 7 Maret, kemudian press release tanggal 19 Maret, kemudian alur 21 Maret, dan terakhir 25 Maret untuk panduan tata laksana rapid test antibody, dan kami akan mengeluarkan untuk pelaporan ini, baik dari HEMA, sampai dengan hasil, dan juga PCR. Ini adalah edukasi yang telah kami lakukan, baik untuk dator umum, spesialis, dan masyarakat, oleh berbagai teman-teman SPPK yang ada di Indonesia, yaitu kami melakukan di koran-koran, di media masa, di radio, di TV nasional, di suatu kabar, dan berbagai media masa yang lain. Tantangan strategi ke depan, bagaimana kemampuan lab yang tidak seragam? Ini masalah bagi kita. Baik sarana, maupun persarananya, maupun SGM-nya, baik untuk PCR, dan tentu juga untuk koordinasi terpadu, apakah antibody, apakah antiket, apakah PCR, bagaimana alunya, bagaimana laporannya, bagaimana interpretasinya, ini harus diperhatikan. Dan reagen terutama oleh swasta, atau mandiri, tolong ini segera dikoordinasikan juga oleh dinas kesehatan. Kurangnya sarana dan persaranan dan sumber daya manusia untuk masal. Nah, ini pun juga harus dipikirkan. Nah, bagaimana strategi yang dapat dioptimalkan? Tentu saya setuju, seperti pembicara sebelumnya, ada tempat untuk antibody. Jadi, repetas antibody dan PCR tolong bisa saling melengkapi sambil kita menunggu PCR yang saat ini masih belum ada di banyak tempat, kita bisa menggunakan antibody dengan persyaratan yang seperti tadi yang saya ditampaikan di depan. Tentu dengan penyempurnaan, TCM, dan real-time PCR, sehingga akan memperpendek antrian PCR, dan koordinasi dengan dinas kesehatan untuk surveillance dan alur diagnostiknya. Saat ini, pemerintah telah bekerjasama dengan telemedicine. Nah, kita bisa lihat bahwa telemedicine telah banyak preadar dan itu ternyata telah dikoordinasikan oleh pemerintah dan ada alur-alur khusus untuk itu. Bagaimana dengan koordinasi perumusan pedoman nasional? Pedoman nasional yang dibuat oleh berbagai pihak, inilah yang kami harapkan. Kami harapkan ada pedoman nasional yang akan duduk bersama pemerintah, PBID. Saya terima kasih kepada Dr. Daeng dari PBID yang telah memfasilitasi kita semua dari berbagai organisasi profesi untuk mudah-mudahan kita akan segera dapat membuat suatu pedoman nasional, sehingga nanti akan dapat dipakai untuk kita semua, tentu melibatkan juga kami yang di Beres Patlin dan Patelki, yang teman-teman yang ATLM, yang memang bagian yang mengerjakan teknik pemeriksaannya. Dan tentu pembatasan akses masuk, yang sekarang kita lihat bahwa berbagai macam rapid test, berbagai macam merek, apapun masuk ke dalam Indonesia. Nanti kemudian mohon dapat dilakukan kepada pihak yang berwenang untuk melihat bagaimana apakah ini sudah memiliki FDA approve di negara masing-masing, apakah sudah memiliki CIMAR, apakah sudah ada sertifikasi, dan kami juga sekarang sedang berjalan dalam melakukan penelitian berbagai teman-teman di Jakarta, di Bandung, di Sulabaya, kami sedang melakukan penelitian berbagai macam rapid test ini. Sehingga tentu kalau yang masuk itu yang sudah terstandard, yang cukup dapat dipertanggungjawabkan, tentu akan meminimalkan kemungkinan-kemungkinan false negative tadi atau misdiagnosis. Dan pembuatan pedoboh nasional untuk pemeriksaan lab itu sebaiknya pertahap memang nanti ada dari fas yankes, dari puskes mas ataupun klinik pertama, sehingga rumah sakit terjukan nasional, baik negeri maupun swasta. Dan tentu monitoring dan evolusi terpadu satu pintu. Satu pintu. Sekali lagi, kalau bisa dilakukan satu pintu, satu kemandu, sehingga ada database nasional yang adekuat, serta jadi pengulangan pelaporan dalam format yang berbeda. Nah, ini adalah usulan dari kami untuk OTG, ODP, PDP. Ini usulan, sekali lagi ini usulan, jadi kami mesti berharap dari berbagai organisasi profesi, baik teman-teman paru, penyakit dalam, dan berbagai pihak untuk dapat membantu kita bersama-sama membuat panduan, yaitu dimulai dari tentu klinis, klinis dan berdasar apa, dan lain-lain tadi kita lihat nih deposit absolutnya, apakah di bawah 1.500, apakah lebih berat lagi di bawah 1.100, bagaimana analarnya, lebih dari 3,13 ataukah lebih berat lagi, di atas 5,85, bagaimana CRP-nya, di atas 10, 40, makin-makin makin memberat. nah yang penting nih teman-teman di radiologi nih, CT scan, eh CT scan, CT untuk radio, apa, untuk toraks ternyata, sensitifnya sangat tinggi, 98%, yaitu apabila dijumpai ada gambaran-gambaran termasuk KKO tadi, tapi apabila tidak dapat, kita dapatkan lab dasar tadi, tentu lakukan PHBS, berlaku hidup bersih dan sehat, dan physical distancing, namun apabila memang dilengkap dapat, dijumpai tadi yang saya katakan ini, ALC di bawah 1.500, NLR dari 3,13, CRP lebih dari 10, ada gambaran KKO, atau kepanjangannya ya, pneumonia, bila tersedia, maka lakukan penyesuaian molekuler, bila molekuler tak tersedia, nah ini tadi, tempatnya rapid test, antibody negatif, ulangi WhatsApp, WhatsApp 10 kali lagi, bila positif, maka lanjutkan dengan konfirmasi PCR, 10 kali lagi setelah pengulangan, kalau ternyata negatif, kemungkinan bukan COVID, tapi tetap juga PHBS lah ya, nah kemudian positif ya, positif wajib konfirmasi dengan PCR, bagaimana kalau PCR positif, konfirmasi lagi, jadi PCR positif harus 2 kali positif, jangan kata negatif, 2 kali betul-betul negatif dikatakan bubar COVID. Nah kembali lagi, untuk yang sudah diopname, terkonfirmasi positif, nah banyak pertanyaan kepada saya, karpan diulang, nah tergantung klinisnya gimana, tergantung teman-teman dokter yang merawat, tergantung klinisi, bagaimana kriteria untuk KRS, ya kalau kita melakukan kriteria KRS adalah swab PCR 2 kali, betul-betul seperti yang seharusnya dalam WHO, ideal sekali, tetapi apabila tidak bisa, saya, kami menyarankan dari PS Park Klin, lihatlah bagaimana lab dan radiologinya, labnya apakah, ya, dan lengkapnya si BC-nya, ALC-nya di bawah 1.500 per mikroliter, NLR-nya lebih dari 3,13, CR-PL lebih dari 10, dan apakah ada gambaran pneumonia, jadi, jangan terpanjang PCR 1 kali, swab negatif, orang yang masih sesak, kemudian radiologinya, ternyata masih ada gambaran glass, grand glass opacity, maka, tentu ya jangan dipulangkan dulu, gitu ya, jangan tetap, apabila sudah KRS, tetap lakukan perilaku hidup bersih dan sehat, dan physical distancing 14 hari. Nah, maaf, ini disclaimer ya, jadi, kami tidak ikatan apapun dengan pihak mindrik, ini murni hanya untuk pembelajaran dan informasi untuk teman-teman sekalian, sejauh semuanya, saya melihat, kita harus segera memutuskan dalam fisik COVID ini, lakukan hand hygiene, physical distancing, terapkan etika batuk, gunakan masker kemanapun kita pergi dan jaga stamina. Terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih atas sharing Profesor Ariyati Profesor Ariyati telah berbagi tentang pengalaman Indonesia dalam melakukan tes. Sekarang di Indonesia positifnya sekitar 4 ribu, tidak terlalu tinggi dibandingkan negara lain. tapi Profesor Ariyati bilang banyak orang yang tidak pergi tes. Apakah ini berhubungan dengan angka kematian tinggi? Karena kebanyakan orang setelah berat baru pergi ke RS untuk tes. jadi orang yang ringan belum di tes. Mungkin pendapat saya belum tentu benar ya. tadi juga saya dengar bahwa asosiasi Anda telah memberikan beberapa training. terima kasih sekali lagi atas sharing dari Profesor Ariyati. saya yakin rekan-rekan memiliki banyak pertanyaan sehingga dalam sesi hari ini kami telah memberikan waktu untuk tanya-jawab terutama pertanyaan yang berhubungan dengan laboratorium. selamat menikmati dari audiens kami persilahkan. Dari audiens kalau boleh saya rangkumkan ada beberapa pertanyaan mungkin nanti kita akan bagi menjadi beberapa sesi. Kemungkinan tidak akan semua pertanyaan kita bisa bahas saat ini juga tetapi kita sudah resumekan semua pertanyaannya dan kita akan juga jawab dan akan bagikan setelah adanya presentasi ini. Oke, kalau dari catatan untuk speaker pertama ada pertanyaan dari dokter Riksa Sarah Dewi yang pertama. Selamat siang dok, mohon izin bertanya kapan kah kiranya pemeriksaan real-time PCR dapat memberikan hasil false negative atau false positive dan apakah saran-saran agar pemeriksaan real-time PCR dapat setepat mungkin. yang pertama dan yang kedua adalah apakah bisa kita menggunakan pemeriksaan rapid untuk menegakkan diagnostik pada tempat-tempat yang tidak memiliki pemeriksaan asam nukleat atau PCR berasal dari dokter Luhung. Jadi untuk pembicaraan pertama Prof. Liu ada dua pertanyaan satu dari dokter Riksa Sarah Dewi dan satu lagi dari dokter Luhung. Terima kasih telah menonton Bapak Moses, pertanyaan Bapak Luhung bisa diulang. Pertanyaan dari dokter Luhung yang kedua adalah apakah bisa kita menggunakan pemeriksaan rapid sebagai penegakan diagnosa di tempat-tempat atau wilayah-wilayah yang belum atau tidak memiliki pemeriksaan asam nukleat atau PCR. terima kasih telah menonton. ke pertanyaan berikutnya. Tadi dua pertanyaan ini setelah terinfeksi tes PCR kapan bisa terdeteksi positif. Yang kedua rapid test apakah bisa dipakai di lokasi-lokasi yang tidak tersedia PCR yaitu di mana tidak bisa menyediakan keamanan perlindungan diri yang memadai. Apakah bisa dilaksanakan rapid test? Dipersilakan para pakar yang mana ingin menjawab. saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Tes PCR yang ditanyakan itu apakah setelah terinfeksi tes PCR berapa hari atau kapan bisa ketahuan positif dengan pemeriksaan PCR? Pertanyaan ini sepertinya tidak ada jawaban yang tepat. Dari pengalaman kami faktor yang mempengaruhi banyak. Misalnya setelah terinfeksi pasien ini jumlah virusnya ataupun kapan bisa kelihatan positif itu tidak ada waktu yang spesifik, waktu yang tepat. Di pemahaman saya sekarang walaupun kita menggunakan PCR, tes PCR, tapi sebenarnya faktor positifnya juga bukan sangat positif. Jadi bukan karena kita sudah terinfeksi beberapa hari langsung bisa ketahuan positif dari tes PCR. Lagi pula tadi Profesor Liu juga bicara tes PCR dari pengambilan spesimen adalah faktor yang mempengaruhi. karena virusnya itu tinggal di saluran napas atas. Jadi pada saat pengambilan spesimen kalau di saluran napas atas mungkin bisa keluar positif. Tapi ada pasien yang sudah terinfeksi tapi pada saat pengambilan spesimen volume kurang yang terambil. Jadi bisa keluar negatif. jadi pengambilan spesimen di lokasi yang salah juga bisa. Kemudian dari pabrik reagen yang berbeda targetnya itu beda sensitivitasnya juga berbeda. Jadi reagen yang mana metode yang mana di hari keberapa bisa dipastikan positifnya itu benar-benar tidak ada satu kepastian. Jawaban saya sampai di sini. Jadi Profesor Wang Xiaocong tadi mengatakan saya tambahkan lagi pemeriksaan PCR dengan kondisi pasien pada tahap awal mungkin masih terinfeksi ringan maka virusnya itu sedikit karena itu waktu pengambilan spesimen tidak terambil karena sedikit virusnya. Ada juga dokter-dokter di bidang laboratorium pada saat pertama pengambilan di laboratorium tidak ada. Sampai kelima kali baru bisa terdeteksi karena baru terambil spesimennya. yang kedua di lokasi pengambilan spesimen yang berbeda juga akan menjadi hasil yang berbeda. Dari kesepakatan kita kalau kita mengambil spesimen harus di saluran pernafasan bawah. Jadi di saluran pernafasan bawah virusnya itu akan lebih banyak. Tapi kalau di isap dari putum dahaknya mungkin juga bisa lebih banyak. Atau dari nasofaring swab juga bisa lebih banyak daripada seputum. Karena itu di versi ke-7 dan versi ke-5 tadi kita sharingkan agak berbeda. Maka kita sarankan yang paling baik mengambil spesimen dari saluran pernafasan bawah. Jadi kalau misalnya sudah terbuka saluran napasnya dan diambil itu agak susah. Jadi kalau pengambilan seputum dari pasien COVID itu lebih kering. Jadi biasanya seputum dahaknya tidak banyak. Karena itu sangat sulit diambil untuk dijadikan spesimen. Karena itu banyak sekali pertanyaan seperti yang dikatakan Profesor Liumin pada saat pengambilan spesimen diusahakan dari berbagai lokasi. Misalnya dari rasofaring swab atau sputum ataupun fesis itu semua bisa diambil. Jadi pada saat tahap akhir juga bisa diambil dari berbagai sumber spesimennya supaya bisa dilihat positifnya. Bagaimana Profesor Ariyati atau Profesor Liumin mungkin ada tambahan. Saya rasa kalau sudah dicuragai dan mungkin kita harus mengambil spesimen dari jenis yang berbeda dan lokasi yang berbeda seperti yang dikatakan. Mungkin dari sputum atau dahak atau nasofaring swab ataupun yang lain dari berbagai jenis spesimen. Pertanyaan kedua mengenai rapid test kalau misalnya tidak bisa mengadakan PCR dan fasilitas laboratorium yang minim apakah bisa digunakan rapid test di screening awal. Jadi untuk memastikan diagnos COVID-19 memang harus pakai PCR. Tapi di dalam kondisi yang kurang memadai kita tidak bisa menunggu atau dibiarkan. Jadi mungkin kita bisa pertimbangkan pada saat kita itu jadi berdasarkan gejala klinis misalnya dari demam dari periksa darah rutin perubahan dari jumlah sel limfosid dan juga dari ronsen paru dan juga bisa ditambah lagi tes antibody karena dari segi modal dan efektivitas itu lebih cepat daripada PCR. Jadi karena PCR masih belum ada mungkin itu bisa sangat membantu tes darah rutin dan tronsen. Saya sangat setuju jawaban dari Profesor Liumin pemeriksaan laboratorium terhadap Dianoxa COVID-19 misalnya dari CT scan juga sangat baik. Misalnya pada saat awal kita juga semuanya pakai CT scan boleh saya tambahkan Profesor Chen Ping tadi juga sudah berbicara mengenai indikator juga dari dokter-dokter secara klinis yang sangat berpengalaman. Jadi mungkin dari dokter-dokter gejala klinis ini mereka sudah ada spesimen yang sudah pernah diperiksa data-data jadi bagaimana dibedakan dengan infeksi bakteri. Jadi dulu ada satu teman pada saat dia demam semuanya ketakutan dan sangat khawatir. Wah ini teman saya demam. Kamu pulang saja tidak usah di sini. Jadi karena sel darah putihnya tinggi tetrofilnya juga tinggi CRP-nya juga tinggi jadi ini adalah infeksi bakteri. tapi kalau sel darah putihnya rendah ini adalah masih screening awal. Kalau sel limfosit virus umum limfositnya tinggi tapi kalau di COVID-19 sel limfositnya itu rendah. Ini adalah salah satu pertimbangan. Kalau benar-benar tidak ada cara lain maka kalau tes antibody kalau di China tes antibody tidak boleh dipakai untuk mendianoksa COVID-19. Harus memakai PCR dan tes asam nukleat. Tapi di kondisi yang spesial kalau dokter sudah mencurigai ini adalah COVID-19 ada CT scan dan tes darah rutin dan indikator lainnya dan ternyata tes antibody adalah positif maka diperiksa kedua kali tes antibody kalau antibody-nya ini masih tidak positif maka ini adalah pertimbangan yang juga cukup untuk menjadi pasien menjadi PDP pertanyaan berikutnya silakan untuk sesi dua pertanyaan kita sore hari ini ada beberapa pertanyaan ada tiga pertanyaan yang pertama dari dokter Marina Ludong untuk pembicara kedua untuk Prof Wang mengapa periksa albumin pada proses tech laboratoriumnya apakah ada pemeriksaan feritin juga dikerjakan di laboratorium di China untuk yang nomor dua berkaitan dengan neutrophil to lymphocyte ratio untuk monitoring infeksi COVID-19 untuk kasus-kasus seperti pasien dengan leucocytosis atau dengan sampel-sampel dari neonatus atau bayi-bayi yang baru lahir sehingga rasionya bisa menjadi tidak normal apakah ini NLR dapat tetap digunakan untuk situasi yang seperti di atas lalu yang ketiga dari dokter selfie adakah perbedaan nilai NLR neutrophil to lymphocyte ratio pada pasien yang positif dengan gejala dibandingkan dengan pasien yang positif tetapi tanpa gejala silahkan Profesor Wang silahkan jawab saya akan coba jawab nanti tolong dirangkum pertama mengapa albumin ini indikator ini tidak terlalu penting jadi tolong pertama itu mengapa perlu dilakukan tetap albumin tes karena ini merupakan indikator yang sangat dasar untuk mengetahui kondisi kesehatan dari pasien kondisi nutrisi dari pasien jika albumin ini tidak normal artinya imunitas orang ini buruk jadi albumin adalah indikator dasar untuk mengetahui kondisi kesehatan pasien untuk NLR hubungannya dengan COVID-19 saya ingin mencoba menjelaskan lebih lanjut karena coronavirus ini setelah masuk ke tubuh dia akan sangat mempengaruhi sel limfosit terutama sel T limfosit jadi saat melakukan tes rutin darah virus coronavirus ini perbedaan terbesar dibanding virus lain adalah virus lain eritrositnya tidak terlalu tinggi tapi perbandingan NLR itu tinggi tapi kalau COVID-19 itu dia menyerang sel limfosit T jadi walaupun eritrositnya tidak tinggi tapi NLR nya rendah ini adalah perbedaan terbesar antara virus corona dengan virus yang lainnya jadi mengapa para ahli mengatakan mengapa COVID-19 ini begitu sulit disembuhkan karena ia merupakan kombinasi karakteristik antara SARS dan HIV pertama dia menular kedua dia bisa menyerang imunitas pasien sistem imunitas pasien itu adalah jawaban untuk pertanyaan kedua pertanyaan ketiga jawabannya menggunakan NLR untuk membedakan antara pasien positif yang mempunyai simptomatik dan asimptomatik untuk membedakan antara kedua jenis pasien ini mungkin kurang efektif jika menggunakan NLR jadi kurang efektif jika menggunakan NLR untuk membedakan antara pasien positif asimptomatik dan simptomatik menurut saya indikator GILAB ini hanya sebagai referensi bukan untuk memastikan positif atau tidak ada karena berdasarkan tren berdasarkan statistik sampai saat ini ditemukan gejala atau indikator yang ditemukan dalam tiap pasien itu berbeda pada pasien ringan indikator darah ini hanya dijadikan sebagai referensi yang terpenting adalah harus dilakukan tes asam nukleat atau monitoring antibody jadi indikator sel darah rutin ini hanya sebagai referensi jadi walaupun ada orang yang baru masuk rumah sakit bilang limfositnya rendah tapi setelah kita monitor lebih lanjut ternyata rendahnya itu bukan sesuai dengan ketentuan penyakit COVID menurut standar COVID pertanyaan berikutnya pertanyaan berikutnya baik jadi untuk sesi kedua tiga pertanyaan yang tadi untuk sesi ketiga kita mungkin sampai saat ini sesi yang terakhir sebelum ditutup untuk pertanyaannya yang lain jangan khawatir kami sudah resumekan semua pertanyaan kami akan koordinasikan juga jawabannya dan akan kami share selanjutnya ke email yang sudah terdaftar di webinar kami pada sore hari ini sesi ketiga kemungkinan besar ditujukan ke Prof Ariyati dari Dr. Agustias Ciptaningrum ada pertanyaan untuk pelaporan ke Dinas Kesehatan Pasien dengan Rapid Seriologi Negatif Apakah harus menunggu ulangan pemeriksaan dulu atau langsung dilaporkan karena selama ini hasil pasien langsung diminta tidak menunggu pengulangan untuk hasil yang negatif jadi akhirnya kami beri catatan pada pelaporannya untuk melaporkan hasil rapid bahwa ini adalah pelaporan dari hasil rapid antibody untuk yang kedua dari Dr. Diksa Sarah Riwi kepada Prof Ariyati mengapa pemeriksaan darah lengkap dengan diff count sampai saat ini belum dimasukkan pada panduan COVID-19 Kemenkes agar kami semua bisa satu suara untuk melakukan pemeriksaan darah lengkap terima kasih banyak Prof terima kasih saya bisa langsung jawab ya terima kasih jadi begini tadi pertanyaan yang pertama kalau tidak salah tentang pelaporan ya laporan hasil rapid serologi negatif sebetulnya justru pelaporan ini dari dua kali webinar sebelumnya kami dengan dengan Ibu Direktur P2PML dan dengan Kadintus DKI waktu itu saya menyarankan agar dilakukan pelaporan yang ter terkontrol dalam satu komando karena selama ini kan tidak ada saya malah belum tahu kalau ada form laporannya ini malah saya mengusulkan saya mengusulkan kepada para pemegang kebijakan ayo dibikin form pelaporannya jadi kalau pertanyaannya apakah dilaporkan yang pertama sama yang kedua saya bilang semua dilaporkan jadi yang pertama dilaporkan yang 10 hari lagi dilaporkan tentu harus dilaporkan sedangkan pertanyaan yang kedua tentang apa oh iya tadi ada pertanyaannya kedua bahwa kenapa dimasukkan ke panduan nah ini jadi dari sengaja ini kan penyakitnya juga baru ya baru satu bulan setengah ya dan setiap hari semua peraturan berubah berubah menjadi lebih baik lebih baik bahkan aja kemarin baru tahu bahwa ada bahwa ada pengumuman ini suatu benjana nasional jadi termasuk panduan juga demikian panduan dari Kemenkes yang revisi keempat ini sudah keempat dalam waktu belum satu bulan sudah revisinya empat kali ini dari buku dari Kemenkes itu untuk memperbaiki sistem pelaporan tadi yang OTG ODP PDP ini pun juga ini sudah kami sudah kami apa sudah kami masukkan jadi kebetulan saya masuk di dalam di dalam Satgas Iji apa untuk di dalam tim bersama dengan PBID Ketua PBID dan berbagai organisasi profesi kami dari partil diminta untuk membuat suatu protokol maka kami dari partil menarangkan protokol seperti ini screening diagnosis pemantauan dan surveillance nanti apabila kemudian sudah disatukan menjadi suatu kesepakatan nasional tentu akan menjadi suatu perdomaan nasional juga jadi tunggu saja mengenai rentang-rentang nilai-nilai tadi yang kami masukkan itu pun juga kami menyarikan dari berbagai macam referensi jadi ada yang memakai 1.500 ke bawah nanti kalau makin berat 1.100 sepakat berat lagi mungkin 500 jadi itu masih kita pantau oleh karena itu nanti untuk istilah diagnosis dan pemantauan pun juga akan kami pasti empat-empatnya akan kami usulkan di dalam suatu perdomaan nasional agar teman-teman semua dapat menggunakannya kemudian mas Moses boleh ya saya mengomentari tapi ada pertanyaan dari apa dari moderator ya kalau salah Profesor Chen Bing ya yang menanyakan kenapa kok yang meninggal sangat tinggi gitu ya nah satu ada dua hal yang akan saya sorotin disini mohon maaf nih ya mohon maaf untuk pihak-pihak terkait ini semoga semoga ini jawaban saya tidak ada yang memang tidak ada yang menyinggung siapapun ya insya Allah ya jadi yang meninggal itu kenapa kok tinggi kalau menurut saya nih saya karena mungkin teman kebiasaan kebiasaan orang Indonesia nih kalau sudah sudah berat mungkin baru ke rumah sakit gitu kan jadi yang terdeteksi meninggalnya kecuali tinggi dan itu yang pertama dan kenapa yang terkonfirmasi kok baru sedikit karena mass screening kita tadi terkendala oleh berbagai macam peralatan PCR tadi yang saya telah saya sampaikan bahwa yang pertama hanya balik bangkes kemudian nambah lagi nih 12 lagi tempat-tempat yang bisa mengerjakan PCR tambah lagi kemudian sekarang dengan suar edaran yang baru yang nomor 234 tahun 2020 tanggal 7 April 7 April itu berarti baru minggu lalu ya ini dibuka nih krannya silahkan nih swasta kalau mau mengerjakan PCR jadi artinya sebetulnya belum sungguh-sungguh bisa mengerjakan semuanya belum terjangkau sehingga seolah-olah yang terkonfirmasi di Indonesia sedikit sekali ya ya tadi itu jadi yang terjata untuk mass screeningnya memang belum dilakukan dengan sangat luas karena kami terkendala banyak hal swab dan VTM yang kosong kemudian juga berbagai macam reagen ekstraksi yang juga masih menunggu reagen PCR juga masih belum datang ya kayak gitu-gitu itu semua permasalahan yang menyebabkan kenapa kok terkonfirmasi kok dimasukkan sedikit kemudian yang saya dengar bagaimana idealnya idealnya kan berbagai tempat nih memeriksa PCR tapi kalau teman-teman yang misalnya di kesehatan ya tolong nih kita jangan terpacu lagi ya bukan hanya terpacu pada PCR maupun rapid test tapi gunakanlah modalitas lab yang kita sudah punya yang biasanya teman-teman dokter itu minta darah lengkap CBC kalau tidak kalian lihatlah apakah ini murni nih virus virusnya jangan-jangan ini nanti ke arah DNG kalau DNG itu malahan limosidnya yang tinggi di atas 40% kalau ini malah yang rendah kalau yang COVID ini malah rendah apakah ada infeksi bakteri ekosidnya tinggi apakah ekosid tinggi itu bakteri atau virus lihat dulu kalau mungkin di Cina sana banyak yang ekosidnya rendah di sini kayaknya kebanyakan kan normal tapi kalau nanti ternyata ada infeksi bakterial jadi tinggi apakah tingginya betul infeksi bakterial nanti teman-teman dari lab dari SPPK akan membantu teman-teman dokter ini di klinisi mintakan aja apakah ada kemungkinan bakterial mintakan hapusannya nanti kami akan membaca hapusan darah tepi atau kesediaan hapus darah tepi SRDT dari situ kita akan lihat apakah ada yang namanya tadi saya bilang life shift ada step yang meningkat tetrofil apakah ada imager granulocyte apakah ada toksik granul apakah ada fakuosiasi itu yang kita idealnya kita lihat dari dasar hematologi dasar dan CFP jangan sampai ini saya dengar juga ada pertanyaan tentang remang-remang remang-remang itu sudah dua kali remang-remang remang-remang dinyatakan positif apabila benar nih teman-teman sudah melakukan sesuai dengan yang dikit insert kalau bilangnya nunggunya hanya 10 menit tidak boleh dibaca lebih dari 15 menit ya jangan dibaca jangan dibaca lebih dari 15 menit kalau tadinya remang-remang laporkan positif kalau tadinya negatif tidak ada tiba-tiba di menit ke 20 keluar positif tidak usah dibaca lagi jadi tolong dibaca ke insert dari masing-masing repetest yang gak sama ada garis untuk IgG sendiri ada yang hanya IgM sendiri ada yang antibody total itu pun saya kira dua-duanya masih bisa dipakai mungkin itu saja mas-mases terima kasih ya Prof baik terima kasih kepada para peserta yang sudah turut aktif menuliskan pertanyaannya di chatbox sekali lagi semua pertanyaan sudah kami koleksikan kami akan resumekan responsnya dan akan kami kirimkan ke alamat email masing-masing yang sudah terdaftar di webinar kami bersamaan dengan presentasi bahan materi presentasi yang sudah dapat izinnya yang kami share juga sehingga nanti untuk email yang sudah terdaftar maka kami akan kirimkan pertamanya materi yang sudah di okekan kalau nanti di okekan selain stiker dan segala pertanyaan dan jawaban yang sudah kami lakukan oke baik kalau seperti itu mungkin ini menutup sesi kita tanya jawab pada sore hari ini saya akan kembalikan ke Prof Chen Bin Wang so to Prof Chen Bin Wang I think this concludes all the questions and answer sessions for this afternoon I will give the time and place back to you to make closer statement thank you kegiatan hari ini saya rasa sangat sukses ya kegiatan hari ini sudah selesai paparan dari ketiga orang Profesor menurut saya sangat menarik mereka telah melakukan persiapan yang mendalam persiapkan diri dengan baik karena pasien kasus-kasus pasien dan juga tes ini merupakan bentuk dari tes klinis jadi terima kasih atas Mindray dan juga asosiasi yang relevan terima kasih telah menyediakan platform seperti ini saya rasa kerjasama seperti ini komunikasi atau pertukaran seperti ini adalah yang pertama kali dilakukan antara asosiasi kami dengan asosiasi di Indonesia jadi saya harap di masa depan akan ada lebih banyak kerjasama semacam ini saya harap kita juga bisa melanjutkan kontak terima kasih kepada asosiasi laboratorium medis di Indonesia terima kasih kepada rekan-rekan dari Indonesia para pakar atas partisipasinya dalam webinar hari ini terima kasih banyak sampai jumpa sampai jumpa terima kasih sampai jumpa semuanya terima kasih 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 terima kasih